Hiyotsamagon! Berikut ini adalah pekerjaan Luffy dan kru topi jeremi yang lainnya jika mereka hidup di dunia nyata dan tidak menjadi banyak laut. Info ini langsung dari SBS Oda Sensei volume 76. Jinbei bekerja sebagai pedugas stasiun. Tulang belulang beruk bekerja sebagai detektif. Katiflam Frankie bekerja sebagai pilot. Sang arkeolog kita Niko Rubin bekerja sebagai pramogari. Sementara itu Tony-Tony Chopper bekerja sebagai guru ESD. Sang Koki Sanji bekerja sebagai pegawai salon kecantikan. Usop bekerja sebagai desain grafis. Si cantik Nami bekerja sebagai pengasuh anak. Tukangnya Sarzoro bekerja sebagai polisi. Dan terakhir, baka Sencho Luffy bekerja sebagai pemadam kebakaran. Nah jadi itulah pekerjaan seluruh kelompok topi jeremi. Jika kalian memiliki request, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.